. Sadio minta maaf kepada fans Liverpool, sebut komentarnya kemarin hanya bercanda. Sadio Mane menjadi pencetak gol terbanyak Senegal setelah mengemas hat-trick untuk mengantarkan timnya menang 3-1 atas Benin di kualifikasi Piala Afrika. Dengan ini total Mane sudah mengemas 32 gol dalam 90 pertandingan untuk negaranya. Treble Mane membuatnya melampaui rekor gol Henry Camara untuk juara Afrika. Pencapaian pemain berusia 30 tahun itu dibuat di tengah spekulasi intens tentang masa depannya menyusul musim luar biasa lainnya untuk tim Jurgen Klopp. Pada hari Jumat, penyerang menyindir bahwa dia akan melakukan apa yang diinginkan orang-orang Senegalnya, di tengah laporan bahwa dia mungkin sedang dalam perjalanan ke Bayern Munich. Selepas pertandingan, Sadio Mane mengklarifikasi komentar pedasnya kemarin, dan sebut komentar itu hanya bercanda. Saya berbicara kemarin sambil bercanda tetapi tersebar kemana-mana. Saya pikir kita harus berhenti di situ. Liverpool adalah klub yang saya hormati, para fans mengadopsi saya sejak pertama gabung. Mengenai masa depan kita lihat saja nanti. Tak main-main bajak Paul Pogba, Liverpool dan Jurgen Klopp siap bikin Juventus meranah. Rumor kepindahan gelandang gratisan Manchester United Paul Pogba ke Juventus terancam berakhir anti-klimaks. Pertanyaan pun muncul, lantas kemana Pogba akan berlabuh. Kendati Santer diisukan balikan dengan Juventus namun gosip tersebut terancam berakhir anti-klimaks. Menurut media yang berbasis di Italia tersebut, nama Paul Pogba masuk dalam radar belanja Liverpool musim panas nanti. Lantaran kadung kepincut, The Reds langsung melancarkan tekanan demi mendaratkan Pogba ke Anfield. Gosipnya, Jurgen Klopp telah turun gunung langsung dalam upaya membawa gelandang Perancis berusia 29 tahun tersebut. Menurut mirror Jurgen Klopp menelpon Paul Pogba untuk melihat apakah pemain Perancis itu bersedia pindah ke Liverpool, tulis Calci Mercato. Situasi tersebut diperparah dengan Jordan Henderson dan James Milner yang sudah memasuki usia senja dan masuk daftar jual klub. Itulah sebabnya Liverpool tertarik membajak Paul Pogba. Selain ex-Juventus itu, The Reds juga melirik gelandang Barcelona, Gavi. Liverpool siap untuk memicu klausul pelepasan sebesar 50 juta euro dalam kontrak yang mengikat Barcelona dan Gavi dengan hanya satu tahun tersisa pada kesepakatan mereka. Gavi adalah anak ajaib dan dia akan menjadi lebih baik jika remaja itu bermain di bawah pelatih kelas dunia seperti Jurgen Klopp. Dengan semua pertimbangan itu, The Reds dikabarkan siap untuk mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 43 juta pound sterling atau 50 juta euro dari wonderkid Barcelona berusia 17 tahun, Gavi. Klopp melihat perekrutan itu sebagai investasi besar, menurut laporan El Nasional. Christian Pulisic calon kuat pengganti Sadio Mane. Liverpool tengah menjadikan Christian Pulisic sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Pemain Chelsea itu dianggap sebagai sosok yang pas gantikan Sadio Mane yang sudah memutuskan untuk hengkang dari Liverpool. Manager Liverpool, Jurgen Klopp sendiri sudah menyatakan ketertarikannya kepada Christian Pulisic sejak pemain Amerika Serikat itu bermain untuk Borussia Dortmund. Klopp yakin Pulisic akan tampil optimal kalau bermain bersama dengan Mohamed Salah serta Diogo Jota di lini depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.